Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi yang ke-25 Malam ini kita akan bincang-bincang tentang kesundaan Saya memberi judul malam ini Mupusti Sunda Mieling Ayiprosidi Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu pada bulan Juli Dunia sastra dan budaya Indonesia kehilangan dua putra terbaiknya Yaitu Pak Sapardi Joko Damono dan juga Mang Ayiprosidi Itu selang 10 hari Pak Sapardi tanggal 19 kemudian tanggal 29 Julinya Mang Ayiprosidi juga meninggalkan kita semuanya Tentu ini kehilangan buat kita Malam ini kita akan mencoba untuk ngobrol, ngawangkong tentang kesundaan Nanti berbagai aspek kesundaan Jadi saya sudah lama sebetulnya diingatkan oleh beberapa sobat ngariksa Ini sobat ngariksa ini nyunda tapi materinya belum banyak yang sunda Baru satu ya tentang Tatar Sunda Waktu itu kerajaan Tatar Sunda Waktu ada kaitannya dengan apa itu? Sunda Empire Jadi Sunda Empire yang meramalkan tanggal 20 Agustus katanya akan diriset dunia ini Kita lihat nih ini tanggal 14 ya Jadi ada 16 hari lagi menjelang tanggal 20 Agustus Tentu saya sudah membahas soal itu Bagi sobat ngariksa yang mungkin baru bergabung Atau mungkin baru beberapa kali bergabung Ngariksa adalah sebuah program Apa namanya Edukasi, literasi, agama dan kebudayaan Dalam hal ini ngaji manuskrip dua jumatan Yang fokus untuk membahas hal-hal yang klasik Hal-hal yang sifatnya mungkin masa lalu Tetapi kita coba untuk mencari kemanfaatannya untuk kekinian Sobat ngariksa Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bagi orang Sunda Herta sungkawa Atau berita dukacita Tentang kepergian Mang Aib ini Satu kehilangan besar Tentu saja Mang Aib adalah seorang yang Apa namanya Sudah sangat terkena sejak usia muda Karena sudah berkarya sejak umur 14 tahun Beliau wafat pada tanggal 29 Juli Lahirnya tanggal 31 Januari 1938 Sudah puluhan tahun mengabdikan karyanya Saya sungguh sangat beruntung Sesungguhnya ketika pada tahun lalu Saya mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbincang Bahkan nge-vlog dengan almarhum Mang Aib Jadi kalau di Sunda itu Kita biasa memanggil Kalau kakak itu kan akang Kalau paman itu Mang Mang Aib Sangat dekat Kalau kita Ada ikatan emosional Nah tahun 2019 Saya menyempatkan untuk ngobrol dengan Mang Aib Saat itu difasilitasi oleh guru saya Oleh Profesor Ongri Sembertloa Pak Henry Yang mengajak saya untuk bertemu di rumah beliau Di Pasar Minggu Kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam hal terkait dengan kebudayaan Terkait dengan ngariksa Dan terkait dengan beberapa kali sesungguhnya Mang Aib menelpon saya Juga melalui koleganya Pak Iskandar di UI Pak Aib Mang Aib meminta atau menawarkan Persisnya itu kerjasama menerbitkan sebuah tafsir berbahasa Sunda Karangan seorang ajangan Sunda Yaitu ajangan Kiai Haji Ahmad Sanusi Dari Gunung Puyuh, Sukabumi Nah karena ada beberapa tafsirnya Dan itu tafsirnya itu belum diterbitkan ya Sudah terbit cetak terbatas Tetapi belum diterbitkan ulang untuk konsumsi umum Kira-kira itu Nah saat itu Mang Aib menekankan kepada saya Bahwa manuskrip Sunda khususnya Itu sesungguhnya merupakan warisan karuhun Warisan budaya dari nenek moyang kita yang wajib kita jaga Makanya satu hati gitu dengan Mang Aib Saya bukan apa-apanya Saya tentu saja sama sekali tidak merasa apa ya Belajar saja masih kurang sekali dari Mang Aib Karena memang kesempatannya yang tidak bertepatan begitu ya Saya tidak sempat kuliah langsung dengan beliau Saya hanya ketemu pertama itu tahun 2001 Waktu di Paris Itu pertama kali ketemu malah di sana Kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang Kebudayaan Sunda Dan penerjemahan-penerjemahan karya Sunda Nah Sobat Ngeriksa sebelum saya lanjutkan Karena saya ingin kita dengarkan sebentar Ini apa yang disampaikan oleh Mang Aib Ketika kami wawancara Ketika kami nge-vlog begitu ya Nah ini saya kutipkan sebagian saja Tidak semuanya Yang penting adalah bahwa manuskrip-manuskrip itu Merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita Jadi kita harus tahu istinya Nah selama ini misalnya naskah-naskah Sunda kuno Yang itu jangkup Sunda kuno Itu tidak diketahui oleh orang-orang Orang Sunda Orang Sunda baru mau tahunya kira-kira tahun 1970-an Karena Pak Aca, dia harus lulusan dari UI dan dia membaca majalah-majalah terbitan Mata Gia Singkursus, Nios Haab Yang menguat terjemahan-terjemahan orang Belanda dan juga masyarakat sunnah Jadi, orang sunnah selama ini dianggap atau menganggap atau diajarkan menganggap Bahwa nasarakat itulah huruf sunnah Padahal anak syaraka itu huruf Jawa Cuma pada waktu Belanda membuka sekolah untuk orang sunnah Anak syaraka itu mengajarkan dan dianggap itu yang aksara sunnah Jadi misalnya ayah saya, anak syaraka itu yang sunnah Sobat Ngeriksa, itu cuplikan yang ingin saya sampaikan relevansinya dengan apa yang kita bicarakan Jadi, dapat dibayangkan kata Mang Ayib Aksara Sunda yang dianggap, diakini, diketahui oleh masyarakat umum orang Sunda sendiri Itu ada salah pemahaman gitu ya Jadi, dikiranya cacarakan itu adalah aksara Sunda Padahal sesungguhnya kan bukan Itu kan aksara Jawa Dan bayangkan, itu aksara Sunda yang sangat tua itu, ratusan tahun Itu kesundaan itu dalam hal keberaksaraan baru diketahui ketika ada Mang Acha Itu tahun 70-an yang menerjemahkan, mentranslitrasi Kemudian memperkenalkan ke publik tentang manuskrip-manuskrip itu Kita tahu Mang Acha juga salah seorang yang mempopulerkan teks-teks kesundaan pada masa itu Jadi, ini satu peringatan saya kira buat kita khususnya orang-orang Sunda Inohong-inohong Sunda, nonoman Sunda, anak-anak muda Sunda Bahwa sesungguhnya ada satu pengetahuan yang menjadi bagian dari jati diri kita sesungguhnya Itu warisan dari nenek moyang kita yang tidak banyak kita ketahui Kita lihat nanti, akan kita lihat isinya itu apa saja gitu ya Sobat Ngariksa, kalau kita baca tentang Mang Ayaib itu banyak hal yang menariknya Sesungguhnya banyak, jadi kalau tokoh ya, kalau seseorang itu terutama kalau sudah tiada Kita memang banyak mengingat apa gitu kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi dan karya-karya yang sudah dihasilkannya Seringkali kita itu ketika seseorang itu masih ada, kita tidak terlalu refleksi memikirkannya Tetapi ketika sudah tidak ada baru kita merasa kehilangan Mang Ayaib ini seorang figur gambaran bahwa sesungguhnya kesuksesan itu tidak semata-mata dapat diperoleh dari pendidikan formal Itu salah satu yang saya catat dari perjalanan hidup Mang Ayaib Kita lihat, Mang Ayaib itu tahun 2006 ya mulai menuliskan autobiografinya Atas saran dari kolega-koleganya Sebetulnya sejak beliau umur 45, masih muda Itu sudah banyak kolega-koleganya yang menyarankan Tulis dong memuarnya, perjalanan hidupmu itu luar biasa Umur 16 tahun dia memutuskan untuk keluar dari SMA, dari Taman Madia Tidak mau lagi melanjutkan Nanti saya sedikit ceritakan Nah tapi Mang Ayaib menolak buat apa gitu kita menuliskan diri kita Tapi ketika beliau umur 70 tahun Nah beliau mulai mungkin boleh juga ya gitu Apa yang pengalaman hidup saya itu saya utarakan Dan kemudian dituliskannya sendiri Alih-alih Mang Ayaib disitu mengkritik bahwa ada autobiografi Tapi sesungguhnya biasanya orang itu menyuruh orang lain Kemudian diklaim sebagai autobiografi ya Kalau mau benar itu tulislah sendiri katanya Bagi Mang Ayaib bukan sesuatu hal yang susah ya untuk menuliskannya Karena sejak umur 14 tahun itu sudah memiliki karya begitu Nah ini autobiografinya yang diterbitkan itu ada 1364 halaman Otobiografinya karena mengalir saja katanya menuliskan Tadinya hanya 300-400 tapi kemudian sangat tebal Dan diberi pengantar oleh koleganya Pak Henry Sambetloa Salah satunya tentu saja pengantarnya Ini kutipan yang saya sebutkan Mang Ayaib bilang Aku akan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuanku Dalam bidang sastra dan penulisan dengan banyak membaca Dalam membaca aku dapat melampaui kebanyakan orang yang punya ijazah lebar Aku ingin tetap dikenang orang Walaupun aku sudah meninggalkan dunia yang fana ini Dan hal itu hanya dapat dicapai dengan bekerja keras Dengan mencipta karya yang bagus Orang akan tetap mengingat namaku Kalau karya-karya yang kutulis bermutu Ini buat anak-anak muda milenia Jadi kalau pengen eksis, pengen dikenang terus Bukan hanya sesaat, bukan hanya viral sesaat ya Viral kata orang Sundaman Bukan hanya viral Bukan hanya viral sesaat Tapi setelah wafat pengen dikenang juga kebaikannya Tulis dan harus bermutu tulisannya Itu pesan dari Mang Ayat Kenapa beliau keluar dari SMA-nya? Jadi saat itu mau ujian Kemudian Mang Ayat melihat Mang Ayat, ini suka ketukar saya sama adik beliau Karena dekat juga dengan Mang Ayat Raidi Kenapa Mang Ayat ini keluar? Mohon maaf ya kalau ada salah ucap saya Beberapa kali dalam ngobrol tentang Mang Ayat ini ketukar begitu refleksnya Mengapa Mang Ayat ini keluar dari pendidikan resminya? Karena pada saat itu Ia menyaksikan ketika mau ujian Orang-orang membeli soal Ada jual beli soal Kenapa orang sampai membeli semakin mahal harganya Maka soalnya semakin lengkap dan ia akan lulus Mengapa orang membeli soal Soal ujian karena dia pengen lulus Mengapa dia pengen lulus karena dia pengen ijazah Mengapa dia perlu ijazah karena dia perlu bekerja Mengapa dia perlu bekerja karena dia ingin hidup Itu siklus yang dipahami oleh Mang Ayat Makanya kemudian Mang Ayat bilang Saya tidak mau Saya bisa hidup tanpa ijazah kalau begitu Oleh karenanya Ia memutuskan untuk keluar Tidak mau membayar Apa namanya Untuk ujiannya itu Kemudian Memutuskan untuk keluar dari Taman Madya SMA Tanpa memberitahu orang tuanya bahkan Ini satu keputusan yang sangat berani sekali Tapi karena memang punya prinsip bahwa Saya ingin buktikan bahwa Saya bisa hidup tanpa ijazah Itu mengapa kemudian Judul bukunya Hidup tanpa ijazah Yang terekam di dalam kenangan Buku ini menarik sekali dibaca Untuk menceritakan orang-orang yang ditemui oleh Mang Ayat Kalau kita membaca pengantarnya dari koleganya yang sangat dekat Kebetulan ini guru saya Pak Henry ini Kalau saya punya silsilah keilmuannya langsung dengan beliau Selain dengan guru-guru saya di UIN juga tentu saja Dan di UI dan di tempat lain ya Di pesantren tentu saja gitu Apalagi kalau mundur lagi ke orang tua Jadi guru yang paling pertama kan orang tua Tapi untuk guru-guru filologi saya Prof. Ongri Sambutloa ini Sangat dekat sekali Karena ketika Pak Henry ini pertama kali datang Ke Indonesia pada tahun 70-an 71 kalau tidak salah Ke Bandung Ia ketemu dengan Mang Ayat Mencari kontrakan Kemudian dicarikan kontrakannya oleh Mang Ayat Dan kemudian bersahabat Karena ada kesamaan ya Sehingga Pak Henry menjadi sangat nyunda sekali gitu Di Bandung Puluhan tahun beliau Nah ketika buku itu diterbitkan Pak Henry menulis pengantar Dan salah satu testimoninya adalah Ayib seorang Sunda sejati Dia menghayati kebudayaan ibunya dengan bangga dan gembira Sebagai sebuah khasanah yang mahaluas dan mahadalam Tetapi ini tidak berarti dia menutup diri pada kebudayaan daerah yang lain Pesan moral yang kedua dari Mang Ayat Dari pengantar Pak Henry ini adalah bahwa Sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia Tidak pernah bisa lepas dari Pertama identitas kesukuan kita Yang kedua mungkin identitas kebangsaan kita sudah jelas gitu ya Atau identitas yang lain-lainnya lagi Tetapi itu tidak seyogianya memisahkan Memisahkan antar satu identitas dengan identitas lain Tidak perlu dihadap-hadapan secara Apa namanya Kontradiktif begitu Misalnya Saya orang Sunda Saya nyunda Saya tidak mau Mengedepankan identitas keagamaan saya misalnya Saya tidak mau mengedepankan identitas yang lain Misalnya begitu ya Tapi tidak Pertama kesundaan itu Apa namanya Mang Ayib dengan bangga Dan bahkan kalau ngobrol itu Itu selalu dengan bahasa Sunda Saya senang sekali ketika tahun 2001 itu Pertama kali saya ke luar negeri kan Ikut seminar diajak oleh Pak Henry Kemudian ketemu dengan Mang Ayib Ngobrolnya itu Sunda gitu Padahal lagi seminar Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia Tapi begitu ketemu Mang Ayib mah Sunda, Nyunda aja begitu Nah ini ada satu kebanggaan Tetapi pada saat yang sama Kalau kita melihat karya-karya Mang Ayib Beliau tidak hanya menerjemahkan Teks-teks Sunda saja Tetapi juga Jawa Jadi Apa namanya Begitu Menyatu Begitu ya Antara kesundaan dengan juga Penerimaan Terhadap Budaya-budaya yang lain Yang di luar dirinya Nah Sobat ngeriksa Kalau kita hubungkan lagi nih Sebetulnya dengan Dengan koleganya yang lain Mang Ayib ini punya kolega Apa namanya Dari Perancis juga Dennis Lombat Itu Lahirnya saja sama Tahun 1938 Tapi Dennis Lombat agak mudaan Beberapa bulan Itu cerita penuturan Mang Ayib sendiri gitu ya Itu sangat dekat juga Jadi mereka bertiga khususnya Sebetulnya Ada lagi koleganya yang lain Tentu saja Ini Mengembangkan keilmuan Berbasis Teks Teks-teks lama Indonesia Jadi sudah tidak kelihatan lagi Ini orang Indonesia nya Atau orang Perancis nya Itu sudah tidak kelihatan lagi Mereka sama-sama Mengembangkan itu Saling mengisi Teks-teks Perancis Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Teks-teks Bahasa Indonesia Sunda bahkan Diterjemahkan juga Oleh Pak Hendry Kedalam Bahasa Perancis Itu mengapa Pak Hendry Kemudian Dennis Lombard Itu menerbitkan Satu jurnal Yang masih ada sekarang juga Arsipel ya Itu menerbitkan Apa namanya Tulisan-tulisan Tentang kebudayaan Dan kesasteraan Indonesia Nah Lalu setelah Mang Ayib Tidak ada Tentu kita sangat bersedih Dan siapa yang melanjutkan Kita bersyukur Ada beberapa dosen yang muda Di kampus-kampus Tetapi barangkali ini Yang masih harus terus Dilakukan kaderisasi Saya meminta Kolega muda saya Kolega saya yang Sekarang sedang di Paris Ini sangat dekat sekali Dengan Mang Ayib Untuk Meminjam Testimoninya Kang Adit Ya turnohon Kang Adit Saya sebetulnya Meminta Kang Adit Untuk Apa namanya Testimoni langsung Tetapi karena Kesibukannya Kang Adit Tidak sempat Tapi ia pernah Menuliskan Begitu Mang Ayib ini Wafat Kang Adit Menuliskan ini Di Facebooknya Kepulangan Mang Ayib Menuntun saya Kata Kang Adit Menuliskan Kebaikan beliau Ia budayawan Yang energinya Tak pernah habis Dalam memajukan Kebudayaan Meski selisih Usia kami Sangat jauh Mang Ayib Kelahiran 1938 Sedangkan saya Sebaliknya 1983 Mudah sekali ya Tetapi Jarak usia tersebut Tidak menghalanginya Untuk bekerjasama Dan menjalin komunikasi Secara lugas Dengan generasi sesudahnya Itu testimoni Seseorang Kang Adit Yang Sudah Sekian tahun Bekerjasama Karena Kang Adit ini Peneliti di Perpusakan Nasional Bekerjasama Untuk menerbitkan Menerjemahkan Teks-teks Sunda Kuno Terutama juga manuskrip Yang digarut Begitu ya Apa namanya Mempreservasinya Karena Mang Ayat Sering menanyakan Soal itu Jadi Hatur Nuhon Saya berharap Bukan hanya Kang Adit Tetapi ada juga Dosen-dosen Kang Adit Di Unpad juga Gitu ya Yang Mudah-mudahan Bisa melanjutkan Terus Apa yang Dirintis oleh Mang Ayib ini Tentang kebudayaan Dan kesasteraan Sunda Khususnya tentu Dalam bidang Yang sedang saya bicarakan Ini adalah Apa namanya Terkait dengan Manuskrip Manuskrip Sunda Kuno Yang kata Mang Ayib itu Jumlahnya sebetulnya Gak terlalu banyak Gitu ya Nah tetapi Ratus Ya 400an gitu Berapa Tetapi Jarang sekali Diteliti orang Waktu nge-vlog dengan saya Kita bercerita Tentang satu manuskrip Yang bujangga manik itu Yang itu juga Apa namanya Satu teks Sunda Kuno Yang sangat menarik Sobat nge-riksa Jangan lupa Saya mengingatkan Nanti silahkan Kalau mau Mengajukan pertanyaan Mungkin nanti kita bisa diskusikan Silahkan di Media sosial Mungkin di Facebook Atau di Twitter ya Kita berdiskusi Berbagi Karena saya Sekali lagi Saya bukan orang yang Paling dekat Bahkan Tidak terlalu dekat Dengan Mang Ayib Secara fisik Saya dekat secara Apa ya Emosional Baik karena Sebagai orang Sundanya Maupun Karena punya Kensun yang sama Saya banyak belajar Dari beliau Nah Sesungguhnya Mang Ayib Tidak pernah Secara khusus Barangkali gitu ya Ngobrol Bahkan penelitian Dengan saya Terkait manuskrip Nah tetapi Dalam obrolan-obrolan itu Ada satu poin Yang disampaikan oleh Mang Ayib Tentang manuskrip Masih banyak Manuskrip Sunda Yang belum tersampaikan Isinya di masyarakat Untuk itu Perlu adanya Upaya penerjemahan Manuskrip-manuskrip tersebut Jadi Kata kuncinya Pada penerjemahan Itu mengapa Tugas Filuloh itu kan Sebetulnya Yang pertama itu Menerjemahkan Mentransitrasi Tentu saja Kemudian menerjemahkan Itu level Yang paling dasar Mungkin Kalau untuk S1 Kemudian Di S2 S3 Nanti Disertai dengan Analisis Nah Beberapa Apa namanya Teks itu Sudah dilakukan sendiri Oleh Mang Ayib Dan mendorong Kolega-koleganya juga Bahkan Mang Ayib ini Unik sekali Beliau ini kan Karya-karyanya Ya cerpennya Ya novelnya Ya teks lamanya Teks Sunda Tentu saja Teks Jawa Kemudian juga Beliau juga Mendirikan Usaha penerbitan Gitu ya Dan beliau Beliau juga Memimpin Memimpin Apa namanya Penerbitan-penerbitan Majalah Jurnal Begitu Salah satunya Itu kan Di Pustaka Jaya Itu yang beliau Rintis Dan beliau Besarkan Nah ini Kita punya Satu Kolega Sebetulnya Yang muda juga Saya sengaja Ngundang yang Milenial-milenial Jadi Ini Apa namanya Lumayan lama juga Pernah bekerja Di Pustaka Jaya Jadi sangat Mengenal sekali Karya-karya Mengayib Kang Ilham Sebetulnya juga Saya undang Untuk langsung datang Tetapi mungkin Berhalangan juga Kita coba Dengar testimoninya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Saya Ilham Nurwansa Kalau kita Berbicara Soal sosok Pak Ip Prosidi Rasa-rasanya Kita Sedang Membicarakan Seorang Bujangga Sunda Yang Begitu Besar Yang Kita Punya Saat Ini Pak Ip Selama Masa Hidupnya Beliau Sangat Konsisten Untuk Memelihara Nilai-nilai Kesundaan Terutama Dalam Berbagai Bentuk Karya-karya Literasi Sunda Yang Bisa Ditemukan Jejaknya Baik itu Dari Naskah-naskah Kuno Maupun Dari tradisi Lisan Misalnya Cerita Pantun Mantra-mantra Jang Jawa Kan dan sebagainya Sebagai Suatu Bentuk Hasanah Budaya Sunda Yang Sangat Begitu Kaya Selain Penerbitan Ensiklopedi Budaya Sunda Yang Di Dalamnya Termuat Informasi-Informasi Naskah Sunda Disamping Informasi-Informasi Ensiklopedi Budaya Kebudayaan Sunda Pada Umumnya Pak Ip Juga Mengupayakan Penerbitan Terjemahan Buku Hasil Karya Nordain Dan Tiu Yang Membahas Tiga Buah Teks Sunda Kuno Yang Berasal Dari Tiga Buah Naskah Lontar Sekitar Abad 15 Atau 16 Judul Asalnya Dalam Edisi Bahasa Inggris Yaitu Three Old Sundanese Home Sedangkan Yang Diterjemahkan Dan Diupayakan Penerbitannya Oleh Pak Ip Prosidi Bersama Tim Yaitu Tiga Persona Sunda Kuno Ini Menjadi Sebuah Upaya Lain Yang Sangat Jelas Sekali Bahwa Pak Ip Ingin Memberikan Menyajikan Teks Lama Sunda Kepada Halayak Modern Sehingga Nilai-nilai Dari Kearifan Orang-orang Sunda Pada Masa Lalu Bisa Ditransformasikan Dan Dikontekstualisasikan Dengan Nilai-nilai Budaya Sunda Pada Masa Kini Kang Ilham Jadi Yang Diceritakan Tadi Antara Lain Misalnya Ini Upaya-upaya Penerjemahan Teks Terjemahan Teks Sunda Kuno Sangat Mendorong Teman-teman Di Perpustakaan Untuk Menerjemahan Yang Susah-susah Teks-teks Lontar Manuskip Lontar Ini Sanghyang Swawar Cinta Disini ada Ibu Tinwartini Ibu Ruhailah Kang Mamat Terhimat Sama Kang Aditya Bunawan Sendiri Luar biasa Wawacan Wawacan Itu yang disampaikan Oleh Kang Ilham Kalau Sobat Ngarik Saya ingat Kang Ilham Ini pernah Saya ajak Untuk Membicarakan Tentang Teks Sunda Kuno Dalam Edisi Tatar Sunda Waktu itu Nah Karena Memang Ahlinya Mungkin Masih ingat Manuskrip Lontar Sunda Kuno Amanat Galunggung Jadi Sesungguhnya Pesan Yang disampaikan Oleh Oleh Mang Ayib Dan Tokoh Sunda Lain Itu Sesungguhnya Bagaimana Kita Jangan Melupakan Jati Diri Kita Jangan Melupakan Karuhun Kita Apapun Identitas Kita Sekarang Identitas Keagamaan Kita Karena Di Sunda Ini Sangat Beragam Dari Segi Agama Dari Segi Bahasa Dari Segi Etnis Ada Juga Etnis Cina Kemudian Di Sunda Orang Sunda Nyunda Juga Begitu Sama Jadi Sudah Menjadi Orang Indonesia Keindonesiaan Itu Yang Yang Perlu Di Kemuka Jadi Orang Sunda Jangan Lupa Masa Lalunya Jangan Sampai Sekali Kali Kita Apa Namanya Menegasikan Masa Lalu Kita Yang Disampaikan Khusususnya Di dalam Sumber-sumber Yang Kita Ceritakan Ini Misalnya Di dalam Amanat Galunggung Manuskrip Sunda Kuno Koleksi Perpusakaan Nasional Ini Teks Sundanya Tentu Saya Tidak Bisa Membaca Ininya Saya Dibantu Oleh Kang Ilham Waktu itu Ini Ini terjemahnya Ada Dahulu Ada Sekarang Tidak Ada Dahulu Tidak Akan Ada Sekarang Ada Masa Lalu Ada Masa Kini Bila Tidak Ada Masa Lalu Tidak Akan Ada Masa Kini Ini Amanat Yang Amanat Galunggung Itu Nama Manuskrip Untuk Orang-orang Sunda Nah Kalau kita Lihat Sekarang Perkembangannya Kan Kesundaan Itu Kalau kita Mau Melacak Prasasti Saya Pernah Ceritakan Sejak Abad Kelima Kita Bisa Melacak Di Kerajaan Taruman Negara Kemudian Sampai Abad Kedelapan Prasasti Prasasti Kemudian Mulai Masuk Hindu Kemudian Masuk Abad Ke Empat Belas Itu Islam Nah Jadi Kebudayaan Sunda Itu Sebagaimana Diceritakan Di dalam Buku-buku Ini Mang Ayib Sendiri Nulis Tentang Manusia Sunda Kemudian Ada Pak Edy Eka Jati Almarhum Yang sudah Lebih duluan Menulis Tentang Kebudayaan Sunda Itu Kita Bisa Mengetahui Bahwa Kita Ini Sebagai Orang Sunda Saya Sendiri Dari Kuningan Saya Jawa Barat Itu Sesungguhnya Punya Akar Yang Sangat Lama Sekali Terkait Dengan Kesundaan Ya Kalau Kita Lacak Misalnya Yang Tadi Ini Yang Apa Namanya Di Lontar Sunda Kuno Begitu Ya Kemudian Dari Segi Tradisi Dari Segi Kebudayaan Kita Juga Mungkin Mengenal Di Banten Itu Juga Ada Masyarakat Sunda Wiwitan Kemudian Di Kuningan Sendiri Di Kampung Saya Ada Di Paseban Itu Sunda Wiwitan Juga Disebutnya Tetapi Sebetulnya Kalau Membaca Manuskrip Manuskrip Sundanya Yang Ada Di Paseban Itu Itu Juga Disebut Sebagai Agama Sunda Jawa Dideskripsikannya Itu Agama Sunda Jawa Ini Sudah Pernah Diteliti Juga Oleh Kang Jejen Yang Juga Orang Kuningan Jadi Sebetulnya Ada Beberapa Mungkin Banyak Juga Orang Kuningan Nonoman Sunda Kuningan Anak Muda Kuningan Yang Punya Ketertarikan Untuk Membahas Budaya Sunda Ini Ini Harus Terus Kita Kembangkan Harus Kita Terus Gali Di Paseban Ini Di Cigugur Itu Kira-kira Tiga Kilometer Mungkin Dari Kota Ada Ini Sudah Menjadi Cagar Budaya Nasional Paseban Tripan Catunggal Ini Yang Kemarin Barangkali Sobat Ngariksa Sempat Mendengar Beritanya Apa Namanya Terkait Polemik Pembangunan Pendirian Apa Yang Disebut Batu Satangtung Jadi Apa Namanya Keluarga Di Paseban Mendapatkan Amanat Dari Pangeran Jati Kusuma Dan Dari Orang Tuhannya Mengamanatkan Kepada Anak-anaknya Kalau Saya Meninggal Nanti Itu Minta Dibuatkan Tempat Pemakaman Yang Kemudian Dibuat Batu Satangtung Nah Ini Kemarin Yang Sedikit Ada Polemik Mungkin Karena Komunikasi Saja Saya Kira Karena Sesungguhnya Kalau Kita Baca Manuskrip Manuskrip Kebetulan Manuskrip Di Paseban Ini Sudah Didigitalisasi Oleh Dua Pihak Jumlahnya Itu Ada Puluhan Ribu Yang 30.000 Sekian Halaman Sudah Didigitalisikan Oleh Kang Teddy Waktu Itu Dipimpin Oleh Tim Kang Teddy Permadi Dari Bandung Dari UPI Bandung Itu Mengajukan Program In Danger Archive Program Di British Library Dan Kemudian Sudah Didigitalkan Kemudian Juga Dream Sea Ada Program Digital Repository Of Endangered And Affected Manuscript In Southeast Asia Itu PPIMU Jakarta Dan Hamburg University Itu juga Melanjutkan Nah Puluhan Puluhan Ribu Manuscript Menjelaskan Tentang Filosofi Filosofi Yang Dijelaskan Di Dalam Warisan Budaya Itu Adat Budaya Sunda Sunda Wibitan Atau Agama Sunda Jawa Bahwa Misalnya Kalau Saya Mendengar Penjelasannya Yang Disebut Batu Satantung Itu Sebetulnya Sama Sekali Tentu Saja Bukan Untuk Disembah Karena Prinsipnya Itu Bukan Bukan Untuk Istilahnya Migusti Tapi Untuk Mupusti Jadi Batu Satantung Itu Sebagai Simbol Menurut Penjelasannya Itu Simbol Bahwa Apa Namanya Kita Itu Harus Berditegak Di Atas Diri Kita Sendiri Kira Kira Itu Kalau Membaca Ajaran Pangeran Madrais Yang Sudah Diteliti Oleh Pak Khaydir Mualim Nah Sobat Ngeriksa Saya Tentu Tidak Akan Membahas Secara Keseluruhan Kita Juga Bersyukur Bahwa Di Cigugur Di Pasheban Ini Alhamdulillah Komunikasi Sudah Dilakukan Sehingga Sekarang Sudah Lebih Kondusif Saling Pengertian Dan Itu Sesungguhnya Yang Perlu Kita Lakukan Bagaimana Antara Elemen Adat Budaya Dengan Toko Agama Masyarakat Agama Itu Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Dalam Konteks Kesatuan Keindonesiaan Wah Ini Jadi Bicara Sedikit Kebangsaan Nah Sobat Ngeriksa Kalau Kita Lihat Masa Kemudian Tadi Saya Ceritakan Abad Ke-14 Itu Islam Mulai Masuk Termasuk Ke Wilayah Sunda Maka Memang Budaya Sunda Itu Muncul Juga Dengan Ekspresi Kesundaan Itu Dengan Pengaruh Islam Salah Satunya Misalnya Mushab Sundanya Mushab Sundawinya Atau Karya-karya Karya-karya Ulama Yang Nanti Saya Bahas Setelah Ini Jadi Kesundaan Ini Menyangkut Agama Tradisi Seni Sastra Dan Budaya Sangat Lengkap Sekali Nah Ini Yang Tadi Saya Ceritakan Bagaimana Puluhan Ribu Halaman Manuskrip Di Salah Satu Komunitas Di Cigugur Di Paseban Itu Sudah Didigitalkan Dengan Proses Yang Sangat Profesional Kemudian Sekarang Bisa Dilihat Ini Yang Sudah Online Kalau Di Dream Si Itu Ada 60 Manuskrip Sekarang Sudah Bisa Dilihat Secara Online Sobat Ngariksa Nanti Bisa Googling Juga Tapi Kalau Seandainya Mau Ditunjukkan Sedikit Juga Mudah Sebetulnya Karena Apa Namanya Ada Ya Tinggal Tapi Mungkin Saya Tidak Cukup Waktu Untuk Memperlihatkan Pokoknya Bisa Dilihat Di Apa Namanya Secara Online Ini Aksara Sundanya Jadi Aksara Sunda Di Paseban Ini Dikuningan Sesungguhnya Aksara 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 Jawa Yang Tadi Disampaikan Oleh Mang Aib Itu Tetapi Sudah Mengalami Modifikasi Modifikasi Yang Khas Kekuninganan Khas Kesundaan Nah Ini Juga Ada Certificate Of Appreciation Selain Sebagai Cagar Budaya Kan Juga Memang Manuskrip Manuskrip Itu Memberikan Informasi Bagaimana Sesungguhnya Dinamika Kebudayaan Sunda Yang Ada Di Kuningan Ini Saya Ada Kata Kunci Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kan Ada Pemahaman Bahwa Ketika Ada Satu Komunitas Adat Termasuk Di Paseban Itu Misalnya Membuat Membuat Apa Namanya Bakal Makam Dengan Batu Satangtung Tadi Itu Ada Anggapan Bahwa Itu Akan Menjadi Tempat Penyembahan Gitu Nah Kalau Kita Melihat Penjelasan Dalam Manuskrip Manuskrip Kemudian Mendekar Penjelasan Langsung Berkat Komunikasi Mungkin Ada Kata Kunci Yang Sesungguhnya Di Dalam Adat Dan Budaya Yang Ada Itu Itu Bukan Mi Gusti Tetapi Mupusti Mi Gusti Itu Gusti Itu Dari Gusti Gusti Itu Saya Ketika Di Sunda Menyebut Allah Gusti Allah Aduh Gusti Gusti Itu Maksudnya Keyakinan Saya Saya Sebagai Muslim Gusti Allah Tapi Kata Gusti Itu Bisa Digunakan Oleh Yang Lain Dalam Konteks Sunda Gusti Bukan Mi Gusti Itu Menuhankan Bukan Menuhankan Benda Karena Tidak Ada Keyakinan Menuhankan Benda Di Komunitas Adat Itu Tetapi Yang Ada Adalah Mupusti Memelihara Ngamumule Ini Bahasa Sunda Juga Ngamumule Jadi Merawat Jadi Menghormati Sebagai Warisan Dari Leluhur Nah Saya Kira Itu Penjelasan Saya Sobat Ngariksa Tentang Yang Terkait Dengan Budaya Dan Seni Khususnya Nah Sekarang Yang Ingin Saya Bahas Juga Di Dalam Kesempatan Ini Adalah Terkait Dengan Bagaimana Pengaruh Islam Di Dalam Kebudayaan Sunda Di Dalam Kesundaan Di Kesastraan Sunda Juga Gitu Apa Namanya Kita Tahu Dalam Konteks Ini Mang Ayib Itu Salah Seorang Yang Sangat Memperhatikan Bukan Hanya Dari Teks Kuno Saja Tapi Sampai Teks Kemudian Bukan Hanya Dari Teks Sunda Kuno Saja Tetapi Juga Teks Keislaman Salah Satunya Yang Banyak Ditulis Oleh Haji Hasan Mustafa Ini Ini Seorang Yang Tadi Disebut Oleh Kang Ilham Itu Sebagai Bujangga Sunda Sebagai Seorang Apa Namanya Ya Kesebetulnya Kang Ilham Menyebut Bujangga Sunda Itu Ke Mang Ayib Tapi Maksud saya Seorang Haji Hasan Mustafa Yang Sangat Prolifik Sangat Produktif Di Dalam Menulis Karya Karyanya Mengaitkan Apresiasi Dan Beliau Menulis Salah Satu Buku Haji Hasan Mustafa Jeng Karya Karyana Karya-karya Yang Terkait Dengan Tesawu Kemudian Juga Kita Punya Sarjana Kawan Kita Juga Kolega Kita Di Masyarakat Pernaskan Nusantara Dosen Di UIN Bandung Kang Jajang Mudah-mudahan Menyimak Kang Jajang Roh Mana Ia Juga Menulis Satu Buku Yang Baru Terbit Beberapa Waktu Lalu Informan Sunda Masa Kolonial Jadi Menjelaskan Bagaimana Arsip Surat-surat Haji Hasan Mustafa Dengan Suruk Hurug Gronje Misalnya Itu Menjadi Sumber Informasi Juga Ini Kesundaan Jadi Dari Segi Agama Dari Segi Kearsipan Dari Segi Kebudayaan Kesususaseraan Masyarakat Sunda Itu Memiliki Aset Yang Luar Biasa Yang Saya Kira Ini Saya Ingin Menggelorakan Semangat Mangahib Di Dalam Mengkaji Dan Terus Memelihara Serta Mempromosikannya Ini Bahkan Menjadi Perhatian Sarjana Asing Sarjana Jepang Dalam hal ini Kang Miki Miki Hiro Muriyama Saya Biasa Menyebut Kang Miki Sekarang Kalau Tidak Salah Di Universitas Tanzan Kalau Tidak Salah Beliau Ia Juga Menulis Tentang Kesundaan Tentang Sundan Sprint Culture And Modernity Di Abad Ke 19 Nah Ini Semuanya Sebagai Gambaran Bahwa Sesungguhnya Ketika Masuk Kedalam Konteks Keislaman Kita Juga Mempunyai Bacaan Bacaan Yang Sangat Banyak Terkait Dengan Kesundaan Kang Ginanjar Juga Ini Seorang Nonoman Sunda Yang Sangat Aktif Mempromosikan Tentang Karya-karya Ulama Satu Slide Mungkin Saya Manggilnya Bukan Akang Ya Kang Ginanjar Ay Karena Dia Lebih muda Dari Saya Iaceng Ini Namanya Sebetulnya A Ginanjar Sa'ban A Nya Aceng Oh Ahmad Tapi Dipanggilnya Aceng Ya Pokoknya I Ginanjar Saya Sebetulnya Namanya Oman Faturahman Tapi Kalau Di Sunda Saya Dipanggilnya Ncep Cuma Disini Nggak Ada Yang Manggil Ncep Ya Kalau Kalau Kakak-kakak Saya Ya Sebetulnya Manggilnya Kang Ncep Eh Kang Ncep Ncep Makanya Saya Pernah Menulis Satu Tulisan Dongeng Si Ncep Karena Bapak Saya Memang Dan Mimih Saya Memberikan Nama Itu Jadi Bukan Hanya Ulama Jawa Ulama Melayu Bukan Yang Banyak Berinteraksi Dengan Ulama-ulama Di Haramain Tetapi Juga Ulama-ulama Sunda Saya Pernah Melakukan Penelitian Kitab-kitab Di Kairo Juga Misalnya Yang Diterbitkan Di Mustafa Al-Babi Al-Halabi Dan Penerbit lain Itu Apa Namanya Dari Dari Melayu Sudah Dari Jawa Sudah Jelas Tapi Dari Sunda Juga Ada Walaupun Mungkin Beberapa Itu Berupa Terjemahan Tapi Yang Salah Satu Yang Ingin Saya Singung Dalam Ngariksa Kali Ini Sebetulnya Saya Mengaitkan Dengan Pesan Mang Ayib Yang Tadi Saya Sampaikan di awal bahwa beliau sangat ingin sekali menerbitkan satu tafsir Sunda Raudotul Irfan ini kebetulan saya pegang bukan manuskrip lagi sesungguhnya jadi ini yang disebut dengan cetak batu ini sudah cetak tetap ininya masih dengan tulis tangan tetapi cara memperbanyaknya dengan cetak batu itu lain dengan tulis tangan langsung ya litograf, cetak batu itu litograf ini sudah dengan percetakan lebih modern karena memang sudah awal abad ke-20 mengapa mengapa Mang Ayib ingin menerbitkan tafsir ini karena menurut Mang Ayib tafsir-tafsir daerah yang sudah terbit itu sesungguhnya belum banyak sementara jengan haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi itu tafsirnya cukup banyak saya sendiri menyimpan atas kebaikan dari kolega saya itu Kang Hussein waktu itu ya itu menitipkan ke saya sekitar 60-an kitab-kitab karangan Kiai Ahmad Sanusi nah ini Rodotul Irfan di ma'arifat di ma'arifat lengkap 30 juz tentu ini juga sudah diterbitkan tapi versi lagi-lagi versi pegonnya nah yang diinginkan oleh Mang Ayib adalah menerbitkannya dalam versi yang diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia juga sehingga bisa dinikmati ini kalau yang ada di tangan saya Rodotul Irfan ini ada tulisannya Hak Muhammad Atang jadi ini punyanya Kang Atang ini mungkin di Sukabumi ya Kang Atang sekarang saya simpan loh ini jadi karena karena dulu katanya ini tercecer di nyelip di bilik begitu kadang-kadang di di apa namanya kolong begitu tidak terawat nah kemudian selama ini saya simpan ini disini tertulis kebun rupa-rupa ilmu jeng nganyahokin maksudna Quran dikarang jeng diangkit dianggit kukula ajhal khadim tolabatil ilmi haji Ahmad Sanusi bin haji Abdurrahim gunung puyuh sukabumi koryah cantayan mansaan jadi di cantayan ya di sukabuminya itu lengkapnya nah Sobat Ngariksa sebetulnya tentang Kiai Ahmad Sanusi ini pernah juga ditulis oleh Kang Usep ini orang sukabumi juga dosen di fakultas adab dan humaniora di Win Jakarta sini Kang Usep nulis tentang Kiai Ahmad Sanusi dari segi karya-karyanya kemudian dari segi jaringan secara singkat ya tidak belum lengkap sekali sudah dibahas salah satu kesimpulannya itu adalah kalau kita baca disini kesimpulan artikel Kang Usep Abdul Matin bahwa Kiai Ahmad Sanusi itu pada masanya ia menjadi momok bagi penjajah Belanda mengapa? karena seperti biasa ia seorang yang produktif ia seorang yang ulama yang karismatik dan sangat didengar pendapatnya sehingga ketika ada nilai-nilai keagamaan yang menggelorakan memperjuangkan keadilan misalnya dan sebagainya itu dianggap sebagai ancaman oleh Belanda sehingga sempat dipenjara juga itu kan sangat tipikal ya jadi pada masanya pemerintah kolonial Belanda itu kalau ada tokoh yang berpengaruh baik itu tokoh agama maupun tokoh adat itu biasanya diterapkan politik adu domba biasanya sama ini juga Ahmad Sanusi dianggap mengajarkan ajaran-ajaran yang itu bisa membahayakan misalnya itu terjadi juga pada yang Hasan Maulani Kiai Lengkong kemudian juga apa namanya bahkan dialami juga oleh yang tadi saya ceritakan yang di Paseban Pangeran Madrais pada masanya itu dianggap tokoh yang karena prinsip Pangeran Madrais itu dia pokoknya tidak boleh bergantung kepada orang lain kita harus berdiri di tanah sendiri dan di apa namanya harus hidup atas sumber daya sendiri kira-kira begitu filosofinya sehingga itu dianggap ancaman maka Pangeran Madrais juga sama di penjara jadi ini ini soal politik memang pada saat itu tentu saja gitu ya nah ajangan Ahmad Sanusi juga demikian nah oleh karenanya ya kita harus bisa membaca konteksnya kaitannya dengan kian Ahmad Sanusi itu mengapa apa namanya saya garis bawahi bahwa ia menjadi ancaman bagi kolonial Belanda karena karya-karyanya itu jarang ditemukan sekarang itu makanya ini saya sangat bersyukur sekali bahwa menyimpan beberapa dan saya kira mudah-mudahan nanti ngariksa lah bisa menerbitkan ya karena ini sudah sangat langka sekali disini dijelaskan oleh Kang Usep bahwa berdasarkan penjelasan yang tadi dijelas saya jelaskan bahwa ia seorang penulis yang produktif tetapi menjadi ancaman bagi Belanda maka itu menjadi alasan mengapa karya-karyanya banyak dibakar karena ketika Kiai Ahmad Sanusi itu meninggal itu penerusnya tidak berani menyimpannya karena begitu ketahuan menyimpan karya Kiai Sanusi maka akan dipersekusi juga oleh pemerintah kolonial pada masa itu nah sehingga beberapa itu dibakar tapi Alhamdulillah syukurnya ini masih ada beberapa yang menyimpannya dan termasuk disini Kang Haji Muhammad Atang lah turnuhun pisan dan juga banyak yang lainnya nanti saya akan sebutkan tapi meskipun sudah diteliti belum selesai apalagi kalau secara filologis ya jadi masih bisa diteliti lagi gitu nah ini yang Raudotul Irfan ada dua versi kalau yang ini diterbitkannya coba kita lihat dimana nih diterbitkan oleh Yayasan Asrama Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi sedangkan yang ini diterbitkannya lain lagi ada nama penerbitnya disini penerbit Al-Islah dimana ini Cianjur jadi lumayan tersebar juga ya di tempat lain nah dalam kesempatan yang singkat ini saya tentu tidak mungkin membahas isi Raudotul Irfan yang ingin diterbitkan oleh Mang Ayib itu tetapi ini sebagai gambar isinya seperti ini jadi kan tidak bisa diakses ya oleh masyarakat umum itu mengapa Mang Ayib sangat menginginkan ini khasanah Islam Sunda ini perlu diketahui apa sih sebetulnya bagaimana orang Sunda kiai Sunda menerjemahkan Al-Quran karena teks Al-Quran itu begitu diterjemahkan pasti pilihan kata pilihan diksi itu juga menggambarkan bagaimana ia berpikir begitu ya sama seperti kalau di Aceh kan Sheikh Abdul Rupsingkel menerjemahkan terjuman Al-Mustafid misalnya misalnya ini ketika saya sedikit contohkan ya ini surat Al-Ma'idah ayat 8 disini A'udzubillah minah syaitanirrojim Ya ayuhalladzina amanu kunu kawwamina lillahi shuhada'a bilqist wala yajrimannakum shana'an wa qawmin ala allata'adilu i'adilu huwa akrabu littakwa watakullah innallah khabirum bima ta'amalun nah kalau kita lihat di ini terjemahnya itu kan terjemah gantung apa yang disebut dengan interlinear translation terjemah antar baris dulu waktu saya di pesantren di Cipasung di Salopah di Manonjaya juga saya sempat itu ya ngalogat begini ya ini yang dihasilkannya misalnya terjemahnya oleh Kiai Sanusi hei eling-eling sakabeh jalma anu iman kabeh kudu kudu ayah maraneh kabeh kawwamina pada nangtungken kabeh lillahi karena Allah shuhada'a pada nyaksian kabeh jadi sangat terpengaruh harfiah gitu dengan teks arabnya ada kata kabeh kabeh itu karena memang ini jama mudakar salim gitu kan ya kawamin jadi ini menarik dari segi linguistik juga gitu kemudian di kalimat berikutnya walaya walaya jrimannakum jeng ulah ngajurung kak maraneh kabeh ambekna kaum karena ninggal adil kita tahu bahwa ayat ini bahwa ketika kita tidak suka dengan orang lain jangan sampai ketidaksukaan itu membuat kamu berbuat tidak adil walaya jrimannakum sana anu kawamin ala natil janganlah ketidaksukaan terhadap orang lain itu mengibatkan kamu tidak berbuat adil tetaplah berbuat adil adil itu seimbang begitu ya nah saya kira ini satu khasanah yang sangat menarik sekali untuk di elaborasi oleh palanonoman sunda yang paham bahasa sunda tidak perlu belajar bahasa sunda lagi kalau tadi seperti kangmiki jauh-jauh dari Jepang dia datang ke sini belajar bahasa sunda dulu baru kemudian mengkaji teks-teks sastra sunda meneliti haji musa yang digarut meneliti hassan mustafa kan begitu tapi kita ini paranonoman sunda khususnya kan sudah bisa memahami tinggal ya membiasakan saja membacanya jadi emang gak silahkan bagi yang mau ya nanti silahkan sobat ngaris yang orang sunda nih kita tunggu nih dialognya pertanyaan-pertanyaannya masa tidak tertarik ya untuk meneliti kesundaannya gitu ya lalu ini saya perlihatkan lagi contoh semuanya karangan Haji Ahmad Sanusi ditulis tahun 1935 ini yang yang mana nih juz awal tanwir az-zulam vifarq al-islam vifarq al-islam harus baca dulu ini apa ini yang mana nih kitabnya karena berurutan ini dua teks yang berbeda ya jadi saya tunjukkan begini supaya efisien ini tanwir az-zulam kemudian ini lagi juz awal mal-ja'at-tolibin ini tafsir yang lain juga karangan kiai sanusi mal-ja'at-tolibin fi tafsir kalami rabbil alamin kalau yang pernah diteliti dan ditulis artikelnya oleh Kang Hussein Hasan Basri itu tamsyatul muslimin ada tamsyah ya itu karya tafsir yang berbeda lagi ini mal-ja'at-tolibin ini kalau yang saya pegang ini ada tafsir Bukhari ini tafsir bahasa Sunda jadi sangat concern ini ada siapa Halim Hakim ya yang sedang meneliti yang sedang kuliah pasca sarjana tentang tafsir juga silahkan coba ini mungkin bisa menjadi ya hitung-hitung meneruskan amanat dari Mang Ayib khususnya gitu ya untuk melanjutkan ngamumule mupusti warisan ulama-ulama Sunda kita kemudian ini ya tadi tafsir Bukhari ini apa nih pengarang Haji Ahmad Sanusi Tanah Tinggi Senen Batavia berarti ini dikeramat di cetaknya ya pada tahun 1932 ini juga tafsir kemudian ini apa ini Al-Ishara Fil-Farq Bayanas Sodaqah Wad-Diafah ini juga sama bahasa Sunda Hartina nuduhkan karena bedana antara sodakoh rejeng diafah dinasara menurut Islam ini tafsir bahasa Sunda juga kemudian ini As-Silah Al-Mahiyah As-Silah Al-Mahiyah ini tadi saya sudah pisahkan juga ini ini seperti lagi iklan saya iklan 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 karangan-karangan ulama Sunda ada yang sebelahnya tafsir bahasa Sunda kemudian yang ini As-Silah Al-Mahiyah Turuk Al-Farq Al-Mubtadi'ah Fir'o ini jama dari Firqoh ya saya kira ya dari tadi saya memikirkan sekilas jadi golongan-golongan Firqoh Firqoh Al-Mubtadi'ah kemudian ini Siroj Al-Adhqiyah Fitar Jamatil Azqiyah ini yang saya pegang ini di dalamnya seperti ini sangat kecil Alhamdulillah ilmuwafiq al-u'la hamdan yu'afi birrahul mutekamila rupanya nazam kemudian ada terjemahnya juga di sebelahnya kemudian yang ini ia risalah di ngaranan Al-Adhawiyah As-Safiyah fi bayani sholatil hajah wal istihara wadaf il kurubat kurubat ya kalau baca terjemahnya hartina nyaita pirang-pirang ubar ubar itu obat ubar anu mujarab anu matak cager dinanerangkan karena sholat hajat jeng istihara jeng nolak sakabeh kabingung jadi ini adalah wirid-wirid bacaan-bacaan untuk menghindarkan diri kita dari berbagai masalah kira-kira seperti itu kalau kita baca isinya kita lihat sekilas disini ada catatan kepemilikan juga nih siapa nih haji muhammad abdullah bin haji muhammad suja'i ini pakai pulpen biru berarti memang baru begitu ya jadi terima kasih banyak ya ini isinya doa-doa begitu nah kemudian yang berikutnya ini masih karangan haji Ahmad sanusi juga kolaid ad-dular kemudian yang ini sama dengan yang tadi tafsir sunda saya percepat sedikit kemudian ini mukhtasar lu'lu'an nadid fi masa'il tauhid yang ini tashil al-faraid ibnu haji ahmad sanusi juga ya kemudian ini tauhid al-muslimin kita bisa ketahui dari judulnya tentang tauhid wa'aqa'id al-mu'minin dikumpulkan kujisim kuring anu do'if biasa di dalam tradisi kepengarangan itu ada al-hakir gitu ya orang yang lemah orang yang butuh gitu ya bahasa sundanya juga sama anu do'ib haji ahmad sanusi bin haji abdurim gunung puyuh sukabumi kemudian ini juga kitab yang lain al-matlab al-asna fil asma al-husna hartina pangarahan anu lewi alus dinan rangken asma al-husna dikumpulkan kujisim kuring anu do'ib haji ahmad sanusi jadi ini sesungguhnya ada banyak sekali bidang keilmuan yang digeluti oleh haji ahmad dan dituangkan di dalam tulisan nah sobat ngariksa kira-kira lima menit lagi saya akan mempersilahkan sobat ngariksa untuk mengajukan pertanyaan kalau seandainya ada kita diskusikan sambil itu saya perlihatkan beberapa karyanya yang lain barangkali nanti ya sobat ngariksa akan melanjutkan penelitiannya ini tamsiyat ad-diron ad-daror ad-darori ya ya kitab menerangkan karena risalah ibrahim bajuri oh ya sarta nganggok digantung lugot dikaluarkan ku haji ahmad sanusi jadi terjemahan ini misba al-falah jadi sobat ngariksa ini adalah beberapa kitab yang tadi saya menceritakan bagaimana kensenmangayib ya kensenmangayib pada karya-karya mulai dari sunda kuno teks-teks sunda kuno kemudian menuliskan cerpen-cerpen yang modern novel puisi kita tahu kumpulan puisinya juga sangat banyak begitu sampai perhatian pada yang ini belum terjamah karya-karya ulama sunda gitu ya oleh karenanya ya kita berharap mudah-mudahan kita bisa dengan mengenang mangayib kepergian mangayib beberapa waktu lalu mudah-mudahan kita bisa meneladani semangat untuk memelihara kesundaan baik di bidang agama di bidang seni budaya tradisi adat istiadat dan lain-lainnya baik sobat ngariksa saya senang sekali bahwa ada respon dan ada perhatian dari kita semuanya terhadap khasana kesundaan ini dan mungkin di akhir episode ngariksa ini mari kita renungkan bahwa sunda dengan aneka ragam agama budaya bahasa adat istiadat dan kepercayaannya adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa sunda dan beragam budaya lain di Indonesia tidak perlu dihadap-hadapkan dengan agama keduanya bisa selaras dan jalan bersama di Indonesia mengapa saya menggaris bawahi ini karena mungkin masih ada anggapan-anggapan bahwa ritual-ritual budaya aktivitas budaya itu dianggap kontradiktif dan kemudian menyalahi nilai-nilai agama mungkin yang perlu dilakukan itu komunikasi saya tidak yakin bahwa ekspresi-ekspresi budaya orang Indonesia itu bertentangan dengan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia itu sendiri apapun agamanya karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sejak awal itu memegang luhur spiritualitas sejak masa dulu ketika dalam konteks kesundaan itu ketika apa namanya masa zaman taruman negara masa Hindu masa Islam masa Kristen Buddha juga Konghucu juga pengaruh Cina macam-macam ada semuanya di Indonesia dan kita Alhamdulillah bisa bersama-sama jadi saya kira ini satu pesan mungkin yang kalau kita meminjam puisinya Mang Ayib di dalam salah satu puisinya dengan judul Nama dan Makna ada satu yang patut sekali kita renungkan Mang Ayib menulis ini tahun 1988 di dalam bukunya judulnya juga Nama dan Makna kumpulan puisi-puisinya kau ajarkan nama-nama benda kepada manusia lalu mereka saling bunuh memperbutkan makna kau ajarkan makna-makna kepada manusia mereka pun saling bunuh memperbutkan benda ini satu ajakan refleksi dari Mang Ayib bahwa Allah sudah mengajarkan kepada manusia di dalam Al-Quran itu semua nama semua nama itu disampaikan diajarkan kepada manusia nah tetapi begitu turun ke manusia itu maknanya diperbutkan ini saya yang benar maknanya ini saya yang benar tafsir saya yang benar gara-gara beda tafsir itu orang saling mempersekusi bahkan orang saling membunuh orang saling apa namanya ingin menegasikan ingin mendiadakan bahwa orang lain yang berbeda tafsir itu tidak berhak untuk menghirup udara padahal sama-sama makhluk Tuhan itu kira-kira refleksinya nah itu yang diingatkan oleh Mang Ayib karena Allah sudah ajarkan nama kita rebutan makna Allah ajarkan juga maknanya melalui Rasulullah salallahu alaihi wasalam di dalam Islam tetapi rebutan benda kira-kira begitu ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita dan dalam rangka mengenang Mang Ayib Prosidi ini mari kita sama-sama mengambil hikmah-hikmahnya dan di akhir dari ngariksa ini mari kita berdoa khusus untuk Mang Ayib dan juga untuk yang tadi saya sebutkan Pak Sapardi Joko Damono tentu juga untuk para tokoh-tokoh yang lainnya karena kita kehilangan Gus Im kemarin beberapa waktu yang lalu tentu juga tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini putra-putra bangsa yang sangat berjasa untuk untuk keberadaan kita sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka semuanya mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memberikan khusnil khatimah kepada semuanya Sobat Ngariksa terima kasih banyak buat yang sudah mengunjungi channel Ngariksa jembatan peradaban Nusantara kita Alhamdulillah ini kalau dua minggu lalu masih 1.600an sekarang sudah nambah lagi jadi 1.700an jadi 1.71an 1.71an berarti 1.710an sekian ya nanti dua minggu lagi nambah lagi 1.800an itu artinya apa semakin banyak Sobat Ngariksa yang berkenan untuk ikut menjadi jembatan peradaban Nusantara terima kasih haturnuhun pisang mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita perbincangkan kaitannya dengan ngamumulek kasundaan kaitannya dengan mupusti sunda kaitannya dengan mengenang atau mie ling mengai prosidi khususnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngariksa